Biasa, sementara teman-teman Ted nih dari sekolah mana, Koko ada pernah bilang ya sebelum-sebelumnya untuk di jadwal mites atau ujian tengah semester teman-teman, teman-teman boleh kasih soal ke Koko ya. Nanti Koko yang akan bahas di kelas ini. Jadi untuk start di minggu ini sampai minggu depan, 7 hari ya, teman-teman boleh kirim soal-soal, boleh ke grup ya, kalau grupnya kelas matematikanya dikunci karena mungkin biar tertib ya. Ini ada OWA Koko, Koko juga admin ya. Jadi yang terima admin Koko itu namanya Cici Lucy ya, di nomor ini. Nah dia yang standby, jadi Koko nggak jawabin langsung 24 jam gitu, nggak langsung ya. Jadi dijawabinnya nanti pas di kelas ini ya. Jadi di kelas ini berarti setiap 1.30 sampai jam 4.30, soal-soal teman-teman itu akan dibahas di sini aja. Jadi nggak pernah dari WA merespon cepat gitu jawabannya ya. Jadi teman-teman harap bersabar kalau teman-teman kasih soal apa aja tentang matematika, fisika, kimia, boleh ya. Jadi saat ini Koko buka. Kalau teman-teman lihat di video Koko ya, yang ada gerakan ini, tangan segala macam, ini ada nomor HP Koko, ini nomor HP admin lean patient ya. Ini yang pegang si Lucy. Jadi teman-teman kasih soal, kesana boleh, tapi dibahasnya di kelas ini. Jadi nggak langsung direspon. Nama ini, Koko, soal ini berapa jawabannya itu nggak mungkin bisa direspon cepat. Dikasih tahu langsung jawaban dan caranya itu nggak mungkin ya. Jadi di sana hanya nampung soal aja. Jadi teman-teman dapat jawaban soalnya begitu nanti di kelas ini, terus ditampilin dulu soalnya. Jadi misalnya teman-teman kasih soalnya tentang matematika ya. Nah, kirim ke nomor 0812-1925-4983 ya. Kemudian soal itu nanti Koko kerjain dulu. Nanti di kelas ini, di 3.30 sampai 4.30 setiap hari Sabtu, Koko sharing soalnya ke teman-teman lain. Terus suruh teman-teman lain kerjain dulu. 3 menit, ya kan? 3 menit. Habis itu setelah 3 menit baru Koko baru sharing apa sih jalan keluarnya soalnya gitu ya. Nah, boleh jalan keluarnya boleh macam-macam. Yang penting jawabannya sama ya. Ya, jadi ada yang mungkin pakai cara diferensial, cara SD ya. Cara SD kan tinggal di coba-coba ya. Atau cara-cara SMP ya. Ya, rumus-rumus SMP. Mungkin belum pernah pakai rumus yang di SMA gitu ya. Jadi boleh pakai cara-cara seperti itu. Teman-teman, jelas ya maksudnya ya. Jadi saat ini boleh kirim soal-soal teman-teman yang belum paham. Selamat datang, yang baru datang ya. Ini yang baru datang siapa nih? Connecting audio ya. Oke. Jadi Koko ulang ya. Jadi saat ini boleh teman-teman kirim soal-soal matematika, fisikasinya yang teman-teman belum dapat jawabannya. Ke nomor HP 0812-1925-4983. Ya, ini admin Bimbel Koko ya. Namanya Lean Patient ya. Lean Patient itu singkatan dari lilin bangsa, pes lulus 10 dengan nilai N. N itu nilainya, nilainya 10 ya. Ini mirip-mirip kayak senotif ya. Jadi ini singkatan, lilin bangsa yang lulus dengan nilai 10. Seperti itu ya. Jadi ada admin Lean Patient itu namanya Kiki Lucy ya, bukan Koko Irwan ya. Jadi dia yang nampung soal-soal nanti begitu di jam 3.30 setiap hari Sabtu baru kita bahas soalnya. Jadi teman-teman harap bersabar, sudah bisa langsung dapat jawabannya. Oke ya, cukup jelas ya. Ini ulang-ulang terus nih. Oke ya, teman-teman. Nomornya ada di video ya, di nama Koko. Koko ganti kan nomor HP-nya. Oke ya. Nah, waktunya udah 5 menit Koko jelasin ya. Oke, teman-teman boleh absen yang baru datang. Kira-kira siapa aja di sekolah mana, kelas berapa. Ada teman-teman yang baru. Matthew sama Nicholas ya, kayaknya SMA 65 ya. Ini yang kemarin-kemarin Koko Afal sih. Oke, anak baru ya Marvel ya. Oke, ada yang belum paham? Jadi teman-teman boleh kasih soal sekarang ya. Kasih soal sekarang sampai, kasih soal di hari Senin boleh ya. Hari Selasa boleh, tapi jawabannya nanti hari Sabtu. Oke ya. Karena Koko sendiri banyak kelas-kelas, kalau udah jadi murid yang kelas berbayar, itu dia bisa tiap hari nanya tuh. Macem-macem pertanyaannya. Jadi Koko disibukan sama kelas, sama selesai ngajar, ada juga pertanyaan itu nanti jam 9 ke atas sampai jam 10 Koko bahasin soal-soal pertanyaan dari murid-murid Koko gitu. Jadi ditaruh ke Sabtu aja ya teman-teman ya. Biar Koko-nya bisa waktu-waktu saat juga. Gak apa-apa ya? Jadi selain disitu juga Koko ada tugas-tugas sekolah juga ya. Oke, terima kasih yang sudah uptend. Ulfa Fadila, kelas 8, SMN 2, Banjar Negara ya. Oke, terima kasih. Nah, kelasnya kelas 10, kelas 6, namanya Dwi. Oke. Oke, Margaret kelas. Nah, ini soal-soal teman-teman tuh yang menjelang ini tes ya. Menjelang ini tes. Jadi, murid-koko di minggu lalu ada penabur ya. Sudah mulai ini tes ya. Karena SMP, ESD ya. Terus ya, SMA masih minggu depan. Minggu-minggu depan ya. Internasional juga minggu depan ini ya. Mites ya. Jadi, sesuai janji Koko, soal-soal yang teman-teman yang belum bisa, bisa kirim ke WA. WA-nya Koko ya. Oke, teman-teman cukup jelas ya. Nanti yang kalau kurang jelas, Koko kasih pengumuman deh. Nanti di grupnya MED, SDSM, SMA, sama Bro Tony ya. Nanti kasih pengumuman. Yang mau tanya soal, kirim ke mana ya. Nanti akan ada waktu yang ditutup juga ya. Jadi, nanti kalau sudah selesai ini semester, ditutup. Soal-soalnya kembali dari Koko ya. Oke, untuk yang sekarang, sambil berjalan ya, mungkin teman-teman mikir mana soal yang mau dibahas. Kita lanjutin soal yang minggu lalu ya. Minggu lalu, Koko kasih soal. Kan ada. Masih belum selesai ya. Sebentar. Oh, ini dia. Oke. Koko buka dulu ya. Sambil yang nge-chat. Silahkan yang nge-chat ya. Teman-teman boleh nge-chat. Aten. Oke. Nah, sambil kita munggu soal dari teman-teman, kita kerjakan soal. Ini belum ya. Soal yang minggu lalu ya. Yang ini ya. Oke, teman-teman. Kemarin itu sampai nomor lima ya. Ini nomor berapa sih? Ada yang ingat nggak nomor berapa? Boleh di-chat? Ini udah pikun nih, Koko. Kayaknya Koko bikin dua kelas ini ya soalnya. Oke. Pokoknya sampai nomor tiga ya, minggu lalu ya. Karena Koko ceritain. Ada yang sampai nomor tiga, betul. Karena Koko ceritain yang itu ya. Yang empat soal yang ada dua rumus yang sama ya. Dua soal. Tapi dikerjain satu rumus. Dua soal, satu rumus. Empat soal yang ditambahin empat soal. Jadi kemarin kita ngetikin tujuh soal ya. Tiga tambah empat soal yang kemarin. Oke. Nomor empat ya sekarang ya. Oke. Sekarang di tiga, tiga, sembilan. Kita tambah lima menit jadi... Eh, di tiga, empat puluh ya. Lima menit jadi di tiga, empat, lima. Kita bahas soal nomor empat ya. Teman-teman coba dulu tentang logaritma. Nanti Koko kasih sifat-sifat logaritma juga ya. Oke. Silahkan lima menit depan. Di empat lima. Di menit empat lima. Kita bahas soal nomor empat. Teman-teman ya. Selamat menit. Selamat menit. Oke. Sudah ada yang kirim soal Nikolas ya. Ini langsung kita bahas ya. Langsung kita bahas itu dulu. Eh, nomor empat dulu ya. Karena Koko udah selalu kerja nomor empat. Habis nomor empat kita kerjaan soal Nikolas Tan ya. Nikolas Tan. Kalau di sini sih Nikolas Tan ya. Di WA-nya Nikolas doang ya. Oke. Koko buka WhatsApp-nya dulu ya. Ini masih dipegang sama Koko ya. Kalau Sabtu Minggu. Bukan Cilusi yang pegang ya. Sabtu Minggu Koko yang pegang. Oke. Koko buka dulu WhatsApp-nya. Di web WhatsApp. Laptop ya. Waktunya 3 menit lagi teman-teman. Nomor 9. Kalau ada yang sudah dapat jawabannya disaruh di chat ya. Bukan Cilusi yang pegang. Laptop ya. Yeru. Bukan Cilusi yang te Еще. Waktunya 2 menit lagi ya teman-teman ya. Setelah 2 menit kita bahas nomor 7 lagi. Saya nomor 9, nomor 4 ya. Oke. Oke teman-teman. Waktunya 1 menit lagi, nomor 9 ya. Nomor 4 kita bahas ya. Nomor 9 dulu. Nah ini dia ya teman-teman ya. Soalnya tentang logaritma diketahui rungus suku ke N dari barisan adalah UN sama dengan log N plus 1 dibagi N. Tentukanlah jumlah 919 buku pertama ya. Oke ada yang nge-chat? Nol, jawabannya bukan kok. Oke jawabannya bukan nol, tapi masih belum tepat ya Nikolas ya. Oke. Bentar ya. Oke. Oke. Teman-teman, masih belum tepat jawabannya ya. Nikolas, kita bahas aja nomor 4 ya. Saya mau ke whiteboard dulu ya. Oke teman-teman, kita bahas nomor 4 ya. Nomor 4 itu soalnya, sebentar ya. Soalnya diketahui rungus suku ke N, UN-nya, rungus suku ke N dengan rungus log N plus 1 per N ya. Oke ya teman-teman ya. Nah kemudian pertanyaannya jumlah suku, 99 suku, 3 bener nggak? Ya betul ya. Dwiwati jawabannya memang 3 ya. Oke. Dwiwati boleh pakai tahu pakai cara apa? Sambil nge-chat, kok lanjut ya. Jumlah 99, pakai cara lebak ya. Oke, oke, oke. Nggak apa-apa. Oke. Jumlah 99 suku, terima kasih Wati ya. Jumlah 11, 11, 11 suku pertama. Berarti artinya S ya. Jumlah itu artinya dia deret ya di sini ya. Kalau barisan berarti dia koma. Kalau deret dia pakai tambah ya. Oke. Berarti ini S, S, S. Jadi dia sukunya dijumlahin. Suku pertama sampai ke 9, 9, 9. Bayangkan ini panjang banget. Kalau nggak pakai rungus, Kayaknya nggak habis satu buku ya. Gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi artinya kita bikin ke soalnya. Ke soalnya ini kan, N kan log. Ada sifatnya ya. Teter. Berarti artinya dia log itu menjadi kurang ya teman-teman ya. Jadi kurang. Min log. N juga ya. Gitu ya teman-teman ya. Nah, ini kalau udah dapet rumusnya suku ke N, Berarti kita masukin. Mau tau cara U1-nya, Berarti masukin N-nya selalu 1 ya. N-nya selalu 1 maksudnya. N-nya dimulai dari 1, Masukin U1 berarti, Berarti ini log. 1 tambah 1, Dikurang log 1. Jadi jawabannya adalah log 2 kurang log 1 ya. Kalau dimasukin U2, N-nya 2 gitu ya. Log berarti ini log 3 dikurang log 2 gitu ya. Langsung aja ya. Dan seterusnya gitu ya teman-teman ya. Sampai suku terakhir. Suku terakhir tuh 99 kan ya. N-nya masukin 99 gitu ya. Ini 99 gitu ya. Misalnya kecil-kecil ya. Log 1000 dikurang dengan log 999 ya. Ini dia maksudnya. Nah, sampai suku terakhirnya itu ya. Dijumblain semua panjang gitu ya. Nah, ternyata kalau kita lihat dari penjumlahan suku S99 yang jadi pertanyaan, Berarti kan U1 tambah U2, Titik-titik, Sampai U99 gitu ya teman-teman ya. Kita jajerin deh. Log 2, Berarti kan tadi U1 di log 2 kurang log 1 ya. Log 3 dikurang log 2. Terus sampai dengan titik-titik ya. Kemudian kan suku terakhir log 1000 dikurang log 99. Berarti teman-teman yang kena kecoret ada berapa ya. Ini log 2-nya hilang ya. Log 3-nya juga hilang sama temannya sebelah ya. Log 99 juga hilang. Nah, jadi nanti jawabannya tinggal log 1000 dikurang log 1. Nah, artinya log 1000 itu kan bilangan pokoknya 10 ya log ya. Log 1000 berarti 3. Log 1 itu 0. Jadi jawabannya 3 ya. Bener ya, Dwiwati ya. Oke, teman-teman sifat log kalau dia bagi jadi kurang. Kalau dia nggak ditulis log berarti base-nya atau basis-nya 10. Berarti 10 log 1000 ya, 3 ya. Ini pencet kalkulator juga jawabannya 3 ya. Log 1 jawabannya 0 ya. Jadi 3. Ini pakai berapa sifat? Satu sifat ya. Bagi jadi kurang ya, teman-teman. Ada pertanyaan, teman-teman boleh di-chat ya. Kalau belum lihat chat ya. Karena tebak. Oke, ini sudah selesai ya. Oke, saya dijawab ya. Oke, makasih Dwiwati ya. Nanti ingatin Koko ya. Nanti di sesi SD, saya Koko lupa ada sesi foto ya, teman-teman. Terakhir di kelas, nanti kita foto bareng ya. Termasuk Brotoni ya. Kita ajak foto rame-rame ya. Oke, teman-teman yang belum pernah lihat teman kita ya, Brotoni ya. Nanti kita foto bareng, biar kelihatan mukanya ya. Oke, atau sudah pernah lihat ya di IG ya, boleh. Oke, kita lanjutin ke soalnya si Nikolas. Ya, Nikolas Tan di sini bener ya. Oke, ini sudah catet ya. Di foto aja atau dilihat nanti di video YouTube ya. Nah, ini soalnya Nikolas, teman-teman. Teman-teman kalau mau taruh soal yang nggak ngerti, boleh ya. Mulai dari sekarang, mau nanti naruhnya di Senin, di hari Selasa, Rabu, Kamis. Kita bahasnya di hari Sabtu ya. Di jam 30, 3.30 sampai 4.30 ya. Diusahakan si kelar ya. Biasanya jawaban Koko tepat dan mudah dipahami. Promosi jadinya. Oke, ini soalnya Nikolas Tan. Kita kerjain 3 menit. Jadi di jam 3.55 kita bahas ya. Teman-teman coba dulu 3 menit, lihat-lihat soalnya kira-kira bisa dicari nggak ya. Dicari jawabannya. Di 355 kita bahas. Oke, kita tampung dulu ya Dwiwati ya. Ini Dwiwati kelas 6 SD tadi ya. Ini janjian anak olimpiade ini janjian. Tadi kamu tulis kelas 6 atau kelas berapa? Dwiwati. Ya, kelas 6 ya. Kelas 6 SD bisa. Soal-soal ini amazing ya. Ya, kelas 6. Nanti ikut foto ya. Ini janjian sudah terkenal nih di dunia olimpiade ya. Mukanya Koko mau lihat nih Dwiwati nih. Ini 2 menit lagi teman-teman. Jawabannya Koko simpen dulu ya. Dwiwati ini bener nggak D ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ini X-nya di mana ya? Nikolas kayaknya perlu... X-nya ditaruh di mana ini kira-kira? Soalnya kurang komplit ya. X-nya ditaruh di mana? Kayaknya ditutup P, Q, S. Oh, oke. Tutup X-nya ya. Oke. selamat menikmati oke sudah kelima-lima teman-teman sudah dapat jawabannya pokok stop sharing ya yang baru datang boleh kirim soal ya yang enggak tahu jawabannya matematika aplikasinya ini tadi dari soal teman kita Nikolas ya yang baru datang ya teman-teman kita yang baru datang silahkan kirim ke nomor HP Koko yang ada di video Koko ya oke ya ya selamat datang yang baru datang kita kita lihat dulu soalnya tadi ya sebentar ini seru ya soalnya pakai perbandingan soalnya Koko juga belum kerjain cuma lihat oh ini kayaknya bisa dikerjain ya ini sama ya panjangnya walaupun gambarnya nggak sama ya ini Q ini P ya cari cos Q ini sudut X ya cos Q itu ada sudut X nya ya berapa sih nilai cos Q nya caranya adalah kita bikin segitiga ada dua nih segitiganya si PIS ini punya nilai tangannya punya nilai tangannya tangan apa nih tangan Q aja ya tangan Q tangan Q adalah tangan X ya sama ini ya cos Q sama-sama oh ini mau absen oke ya terima kasih ya Pak Putra ya nah terus ini yang ditanya ini cos Q sama dengan cos X kita misalkan seperti itu ya ini tangan X sama ya tangan X sama dengan PS per kalau ini sama kita misalkan ini Y ya ini Y jadi ini diperin dengan 2Y ya oke ya sedangkan sudut yang P RS segitiga PRS ya ini segitiga maksudnya ya PRS atau PSR ya musih apa namanya musih muter ya nggak boleh diselak ya PSR atau PRS ya sama aja lah ya muternya secara jauh-jauh untuk berlawanan ini punya tangan juga ya tangannya tangan tangan A W ini tangan W ya tangan W ini W ya oh ini lagi ngerjain soal Nikolas ya Pak Putra ya nanti kita kasih soalnya ya ini jawabannya ini tangannya kita ada P S per Y ya kita samain PS ya PS sama dengan PS ya berarti ini tangan X kali 2Y ini tangan Y kali tangan W ya ini soalnya kurang diketahui kayaknya W nya nggak diketahui apa-apa ya hmm oke kemudian cari cost nya ya jadinya tangan X itu Y nya bisa coret ya teman-teman ya tangan W turutin jadi ini tinggal setengah perbandingannya jadi hmm tangan X banding tangan W itu 1 per 2 ya teman-teman kemudian kita nyari cost nya cost nya ya kalau PS kita misalkan yang diketahui aja berarti di PS itu nggak usah disamain ya 2Y tangan X 2Y tangan X berarti 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 kita cari pakai Pitagoras ya boleh ya kita nggak usah pakai persamaan ini ya pakai Pitagoras aja ya teman-teman ya nah ini 2 Jadi PS-nya 2Y kali tangan X Kemudian kita cari PQ pakai Pitagoras Berarti ada 2Y tangan X kuadrat Ditambah 2Y kuadrat juga ya teman-teman Kemudian si PQ ini kan sebenarnya Nilai dari cos ya nanti ya Jadi ini berapa nih? 4Y tangan X kuadrat Tangan X kuadrat ya bukan Y ya Ditambah 4Y kuadrat juga Jadi 4Y kuadrat Ini kuadrat ya Y-nya ya Kita plus 1 ya teman-teman Oke Kemudian ini 2Y Tangan kuadrat X plus 1 itu Sekan kuadrat ya teman-teman ya Rumus dia titah ya teman-teman ya Tangan X kuadrat plus 1 itu sekan kuadrat Tapi dalam akar Berarti ini sekan doang ya teman-teman ya Sekan kuadrat di akarin jadi tinggal sekan ya Ini PQ ya Berarti kita kembali ke rumus cosnya ya Cosnya itu adalah samping permiring Jadi 2Y per Berapa tadi jawabannya? 2Y per 2Y sekan Jawabannya seper sekan Oke Oke teman-teman Ini jawabannya masih belum ya Masih belum ketemu Sampai sini dulu ya Kita postpone ya Oke ya Mungkin ada yang kurang diketahui ini ya Antara X dan Q-nya X-nya nggak dikasih tahu di soalnya ya Tiba-tiba muncul di jawaban X ya Ini Koko postpone ya Karena ada yang kurang ya Si siapa? Nikolas ya Kayaknya pernah lihat nih soalnya ya Nanti Koko coba cari jawabannya ya Oke ya Kita tunggahkan dulu karena X dan Q-nya nggak Nggak dapet ya Dan Q-nya nggak dapet Cukup jelas ya teman-teman ya Caranya ya Ada yang dapet jawabannya? Oke Kita lanjut ya Ke soalnya Soal berikutnya Soal dari Koko ya Nomor 5 ya Nomor 5 ya Nomor 5 waktunya Di 4 lewat 8 ya 4 lewat 9 Oke 4 lewat 9 kita bahas ya Silahkan teman-teman Koko ke toilet tuh bentar ya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih. 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 temen yang lain nonton ya Oke habis ini siapin waktu ya nontonnya mungkin gara-gara ikutan gini aja ditetiksa waktunya ya kita ke whiteboard mana whiteboard Oke teman-teman kita bahas kenapa jawabannya bisa 0 sih ya ini pakai ajabar ya teman-teman ya jadi ini pertama-tama enakkan kayak landscape ya kayak landscape dulu ya Nah terus yang diketahui apa A plus B plus C sama dengan 0 ini kita bisa ubah substitution jadi T sama dengan minus A plus B ya Kenapa dikurung A plus B nanti ini berguna di jalan cerita soal jalan cerita jawaban Oke kita tunggu soalnya ini sepert B kuadrat tambah C kuadrat minus A kuadrat ya ditambah seperti kuadrat tambah A kuadrat B kuadrat sepert A kuadrat tambah B kuadrat minus C kuadrat ya teman-teman ya ini dicari kira-kira berapa sih kalau ini di jumlahin semua dengan diketahui A plus B plus C sama dengan 0 ya Oke teman-teman ini kita ganti setiap yang C nya jadi A plus B ya dikurungin jadi plus positif ya jadinya ini B kuadrat ditambah A plus B kuadrat minus A kuadrat jadinya seperti itu karena minus di depannya dikuadratin jadi hilang ya teman-teman ya jadi positif jadinya plus A plus B kuadrat jadi langsung C ada juga kita tambahin C nya kita ubah jadi gunanya apa sih supaya variablenya tinggal 2 contohnya variabel ada 3 kan di pertanyaannya yang baris kedua tinggal 2 variabel A dan variabel B kita hilangin variabel C tujuannya itu ya teman-teman dikurang A plus B kuadrat seperti ini ya teman-teman ya nah kemudian kita buka ini A plus B kuadrat itu kita buka makin panjang teman-teman A kuadrat B plus 2AB plus B kuadrat min A kuadrat ya ini juga sama kita buka ya kita buka seperti ini jadinya ini minus A kuadrat minus B kuadrat ya ada di sini buku keduanya buku ketiga ini semuanya minusnya A kuadrat 2AB minus B kuadrat juga minusnya oke teman-teman tujuannya adalah kita hilangkan yang bisa diminuskan ini minus ya ini minus ya hilang ya ini hilang juga teman-teman ini hilang ya jadi teman-teman tinggal tinggal yang seter 2B 2AB ditambah 2AB ini 2B kuadrat ya ini langsung aja lah teman-teman ya langsung kita ganti 2B tinggal B plus 3 tinggal A plus B ya di dalamnya ini ada A plus B ini jadinya 2A plus B juga disambah minus ya 2AB tadi menjadi minus semua soalnya ada minusnya ya nah A B nya sama kita keluarkan lagi di 2 sorry AB nya ada 2 kan ya teman-teman kok boleh nggak DSS apa maksudnya DSN tuh oh screenshot ya silahkan screenshot ya saya pikir mau dibalikin ya oke ini berarti ini dibuat yang sama ya di seper AB nya kita keluarkan ya di dalamnya ini ada seper dikurang 2AB ya nah teman-teman oh ini yang dikeluarin 2 nya aja sekalian ya sorry sorry 1 per 2A plus B jadi di dalamnya tinggal seperti ini ya teman-teman ini perlu saya hapus ya yang atasnya oke teman-teman abis itu diapain ya ini aja baraja ini di dalamnya ternyata bisa ubah jadi seperti ini teman-teman di AB di atasnya jadi A plus B ya dikurang seter 2AB ini dicoret ya teman-teman ya kemudian nanti tinggal 1 per 2AB positif dengan 1 per 2AB jawabannya 0 ya oke ada pertanyaan teman-teman silahkan oke sudah jelas ya oke nah kita lanjut ya teman-teman ke nomor 6 nomor 6 aku kasih ya nomor 6 silahkan teman-teman saya besarin ya nomor 6 waktunya teman-teman 5 menit ke depan ke tempat lewat 2.1 ya saat lewat 2.1 kita bahas soal ini nomor 6 yang baru datang silahkan soal-soal yang kalian gak bisa matematika musikasi nya kirim ke nomor yang ada di video MOKO ini 0812 1925 4983 nanti soal-soalnya akan dibahas di kelas minggu depan ya di kelas matematika ini minggu depan di 3.30 sampai 4.30 jadi di kelas mana kita bahas soalnya di 4.22 ya kita bahas soal nomor 6 soal nomor 6 soalnya gampang banget ini ini pakai beret telekostik 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 lupa 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 telekostik telekostik ya ada telekostiknya ya ini ada deret ini dijelasin ada 5 variasi soal sebenarnya telekostik ini ya jadi di materi olijada jadi teman-teman yang ikut mau balik jadah nanti ada materi tambahan yaitu deret telekostik ini ini diajarkan ada 5 variasi soal ini salah satunya ya di bukunya saya sebut namanya beliau itu sudah tulis 5 variasi soal ini 30 bener gak? waduh ini lagi-lagi si Dwi Wati ya ilham juga ikut-ikutan ya 30 atau memang bener nyari? bener nyari ya? oke kurang tepat ya jawabannya bukan 30 tapi pecahan jawabannya pecahan ya pecahan ya ini sahati ya berarti Dwi Wati sama Kaputra ya jawabannya bisa sama ya nanti foto ya lihat mukanya ya siapa tahu mirip mukanya saudaranya ya enggak bukanya oke di dua-dua tiga menit lagi teman-teman teman-teman belum ada yang kirim soalnya yang enggak bisa matematika musikasi nya ke ini ya mungkin mulai dari abis les nanti cari abis acara ini maksudnya cari soal-soal yang susah ya cari jawabannya 60 bener gak? bukan ya Dwi Wati pecahan ya itu whole number bilangan gulet 60 gak apa-apa ya Dwi Wati yang nomor berapa? okta oke nomor 6 ya nomor 6 nah ini okta baru kali ya okta kita ada acara okta boleh nanya matematika fisika kimia soalnya boleh kirim ke nomor video koko ini ya 0812 1925 4983 okta kirim aja nanti dibahasnya di kelas ini 3.30 sampai 4.30 jadi gak langsung dibahas soalnya saat itu juga dikirim jawabannya sebelum nanti di kelas minggu depan baru dibahas materinya boleh matematika boleh fizika boleh kimia okta ok 1 menit lagi okta nomor 6 teleskopik namanya teleskopik tapi penyebutannya kurang pas terus ya dari telekos 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 udah beribat lagi itu ada 5 variasi ya jadi nanti suatu saat di kelas ini koko jelasin 0,3 ya ya bukan lah kasih ayah sedikit lagi ya sedikit lagi 0,5 lebih lah ya jawabannya itu ya 0,5 tapi bentuknya pertahan Dwiwati 10 bukan pertahan ya Dwiwati itu itu bilangan bulat ok kita ke jawabannya ya udah ke 4,2,2 0,5 betul 0,5 kita ke whiteboard ya teman-teman nah gimana cara kerjainnya ini ya ok kita lihat soal bentuk soalnya bener nggak kok ya bener-bener 0,5 koma berapa-berapa gitu nggak bulat ya 0,5 nya koma-koma-koma koma-koma gitu ya ok 2x3 ini ya ditambah 3x4 gitu ya ditambah 1x4 x 5 gitu ya titik-titik sampai ditambah terus ya teman-teman sampai sampai panjang gitu ya panjangnya 1x 2005 x 2006 ditambah lagi 2006 x 2007 2007 ya 2007 ya oke teman-teman telekompik itu ini kita bisa ubah jadi seperti ini ya teman-teman setengah dikurang sepertiga setengah dikurang sepertiga dapetnya dari mana ada caranya ya 0,5 tapi koma-koma ya makasih sudah menjawab 1x2 x 3 itu bisa jadi sama dengan setengah kurang sepertiga ya teman-teman yang penting urutan ya nah bagaimana tahu caranya di tahap seperti ini teman-teman ada yang mau tahu gak atau cukup begini ya mau tahu dari mana halo oke caranya adalah kalau 2x3 ini A per 2 ditambah B per 3 kemudian kita selesaikan kalau ini jadi 6 kemudian ini jadi 6 juga ya ini tetap 1 jadi 3A plus 2B gitu ya teman-teman ya nah dari situ kita cari nilai ya nilai B nya A dan B nya gimana teman-teman cara nyarinya ini nyari jawabannya jadi kita ketemu jawabannya A nya itu 1 B nya itu min 1 ya teman-teman ya jadi yang hasilnya 1 ketika 3A ditambah 2B itu hasilnya A nya min 1 B nya min 1 jawabannya sama-sama 1 kan seperti itu teman-teman ya ada yang bingung gak nah makanya dapat jawabannya seperti itu oke salah satu cara saya hapus ya ketika dapat telekonspeak telekonspeak ini seperti itu berarti kita bisa ubah menjadi demikian sama-sama jadinya sampai titik-titik ya ini titik-titik ya ini titik-titik ya teman-teman yang dikurang dikurang 2007 nah ini secara gak langsung kan ini dicoret ya teman-teman ya 2007 ini dicoret juga sama teman-teman sebelahnya ya jadi yang tinggal sisah itu teman-teman 0,5 sama 2007 yang ekornya ya nanti ini dihitung-hitung jawabannya 2005 4.014 ya ini 0,5 lebih ya itu jawabannya teman-teman ada pertanyaan teman-teman tidak ada ya oke kita masuk sesi foto ya boleh gak Bro Tony Halo Bro Tony halo 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 Bro Tony halo ya ya sorry Bro Tony boleh ikut foto bareng ini ada 15 orang ya oh gak apa-apa kalian aja oh gak mau foto ikutan saya lagi di rumah gak ini ini saya nyalain kamera kalian ya boleh boleh ya Dwiwati Adia Nicholas ya sudah bisa nyalain kamera masing-masing ya silahkan teman-teman kita masuk sesi foto siapa tahu saya kenal ya teman-temannya Dwiwati tadi jawabannya mirip-mirip sama Tta Putra ya siapa tahu kenal ya yuk teman-teman aktifin fotonya Nikola kemarin udah ya Nikola Tampangnya ya Riu juga sudah Ancol Matasia yang belum ya Halo teman-teman bagi pada akhirnya jandan dulu jangan-jangan nih Bro Tony ya belum bisa on camera belum bisa buka oke gak apa-apa belum bisa dibuka jandan cari Bro Tony nih belum masih di-lock ya oh sebentar coba-coba ya tes dari zoomnya katanya udah nih coba Dwi dapet ya oke udah nih sekarang coba dibuka lagi ya masing-masing teman-teman buka yuk kita foto bareng nanti ya udah lewat sengah lima nanti apa falpon ini udah pada bisa nih udah pada bisa ya oke ya sorry 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 tadi terkunci ya ya foto rame-rame sorry ya saya pas lagi di kamar gak ikutan oke gak apa-apa oke gak apa-apa oke gak apa-apa ini buka amin ya oke oke sudah pada ganteng dua oke tiga dua marfel marfel ya marfel kurang turun kameranya oke marfel sip satu dua tiga oke kenet gak tampil ya gak apa-apa ya minggu depan kenet dandan dulu kayaknya enggak lalu tanda ya oke makasih bro Tony sudah diaktifkan kameranya teman-teman ada pesan dari Koko minggu depan ajak teman-temannya lagi ya sama ditunggu soal-soalnya yang belum tahu jawabannya matematika fisika kimia boleh dikirim ya teman-teman nanti kita bahas di kelas ya oke teman-teman makasih waktunya selamat nonton lagi ya selamat lanjutkan acara berikutnya maksudnya ya silahkan bro Tony oke selamat kelas semuanya kita akhiri kegiatan belajar kita hari ini ketemu lagi minggu depan di waktu yang sama terima kasih bro Irwan sampai ketemu see you see you juga bye 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 nis bye ya bye 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 Terima kasih.